Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kali ini kita kembali memberikan liputan khususnya untuk view kantor presiden Nah saat ini kita berada di posisi sebelah kiri kantor presiden Kalau dari depan Nah saat ini kita terfokus pada bilah sayap Garuda sisi kiri Jika sebelumnya kita lebih banyak mengambil view pada sisi kanan Nah pada kali ini kita mengambilnya pada sisi kiri Kalau dibandingkan antara sisi kiri dan sisi kanan Dilihat dari tinggi struktur tiang baja itu lebih tinggi pada sisi kiri ini Namun kalau dari jumlah pemasangan bilah Garuda Itu sepertinya lebih banyak yang terpasang pada sisi kanan Nah selain itu pada bagian kepala kantor presiden Itu juga kini nantinya akan digarap pula Terutama pada pemasangan tiang panjang sebagai penyangga Untuk melekatnya bilah Garuda pada area kepala kantor presiden Nah perlu kita ketahui bersama bahwa Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur saat ini Itu masih memasuki libur lebaran Jadi setelah libur lebaran nanti Para pekerja akan kembali ke IKN Untuk melanjutkan proyek pembangunan tersebut Dan pastinya tentu akan terus ditambah full power Untuk menggenjot penyelesaian pembangunan IKN ini Karena dari segi waktu sendiri itu sudah terbilang wepet Khususnya untuk bangunan kantor presiden ini sendiri Pada area pemasangan bilah Garudanya Itu ditargetkan selesai pada akhir Mei mendatang Sedangkan posisi kita saat ini sudah di pertengahan April Artinya jika targetnya di penghujung Mei Itu waktunya tinggal sekitar 1,5 bulan lagi Jadi sangat mepet ya Untuk target penyelesaian pengembangunan Untuk pemasangan bilah Garuda pada kantor presiden ini Nah kalau dihitung-hitung Agak terlalu mepet sebenarnya Untuk target penyelesaiannya Dan besar kemungkinan bisa kita perkirakan Nantinya akan molor paling tidak ke bulan Juni Namun kita tidak bisa pesimis begitu Karena dari kontraktornya sendiri Yakni Pak Nyoman dan kawan-kawan itu sudah menyampaikan Bahwa ia masih mengupayakan Agar nantinya pemasangan bilah Garuda ini Bisa sesuai dengan target Yakni pada akhir Mei mendatang Nah selain itu informasi barunya juga Presiden Jokowi juga akan mengunjungi kembali Lokasi proyek IKN ini Dalam waktu dekat ini Kemudian Pak Basuki juga Selaku Menteri PUPR Juga berencana untuk Mengunjungi IKN juga Dan kabarnya beliau akan pindah Pada bulan Juli mendatang Sebelum pelaksanaan upacara 17 Agustus di IKN ini Terima kasih telah menonton!